Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube edward widodo Hari ini seperti biasa channel youtube edward widodo Berada lagi di area proyektor bocimi seksi 2 Lokasi ini berada di area jembatan ekstor bocimi 2 perung kuda Dan yang sedang kita saksikan ini adalah pilar terakhir yang dekat sungai Alhamdulillah terlihat dari bawah ini sudah mulai dibeton ya Oke dan underpass ini nantinya akses warga kampung gembang kuning Terlihat ya para pekerja sedang beraktifitas di depan sana Kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan Dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya Untuk menuntaskan jalan tol bocimi seksi 2 ini Oke seperti ini ya Terlihat sebuah kren Dan steel box girder ya Yang berada di area ekstor bocimi 2 perung kuda Oke seperti ini ya Aktifitas di sekitaran jembatan ekstor bocimi 2 perung kuda Oke seperti inilah penampakan di area jembatan ekstor bocimi 2 perung kuda Mudah-mudahan progresnya dilancarkan hingga tuntas ya Dan cuaca semakin membaik tentunya Agar tidak menghambat Progres Di beberapa area yang masih berbentuk tanah Dan untuk jembatan ekstor bocimi 2 ini Seperti yang kita saksikan ini Hampir selesai Jadi hanya tinggal satu pilar lagi Tadi di awal video Kita sudah saksikan ya Pilar yang dekat sungai Oke kita pindah ke angle berikutnya Oke jika tadi saya berada di atas sana Tepatnya di kampung kembang kuning Sekarang saya sudah berpindah angle Lokasi ini berada Di Sunda Wenang Terlihat di depan sana Merupakan pilar terakhir Yang dekat sungai Yang mempunyai bentangan Lumayan panjang ya Jaraknya sangat berbeda Dengan pilar-pilar yang sudah Jadi Seperti inilah Kondisi ataupun update terbaru Di sekitaran jembatan ekstor bocimi 2 Warung Kuda Oke dan terlihat Mesin launcher sekarang Sudah Tambah panjang Sudah dirakit kembali Bagi sobat youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat youtube Semua selalu mendapatkan Berita dan informasi Terupdate lainnya Seputar pembangunan Ataupun perkembangan Jalan tombol bocimi Seksi 2 Dari channel youtube Eduard Widodo Insyaallah channel youtube Eduard Widodo Akan berbagi informasi Setiap harinya Seputar perkembangan Tol bocimi Seksi 2 Khususnya di area Jembatan Eksi tombol bocimi 2 Ini Oke jika tadi Saya berada Dari Area Kampung Kembang Kuning Dan Sunda Benang Sekarang ini Kita akan Melihat Penampakan Depan Area Jembatan Eksi tombol bocimi 2 Perung kuda Dan saat ini Saya berada Di samping Jalan Raya Bogor Sukabumi Terlihat Arus lalu lintas Terpantau Ramai Lancar Dari kedua arah Arah ke depan sana Menuju ke arah Sukabumi Sedangkan Sebaliknya Ini yang mengarah Ke jalur Bogor Maupun Jakarta Dan untuk lokasi ini Nantinya Akan Diperlebar Terlihat Di sini Sudah ada Plang ya Dari pihak Pengembang PT Wasgita Karya Kita ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada pihak Pengembang Yaitu PT Wasgita Karya Bersama tim Yang terus Bekerja keras Untuk Menuntaskan Jalan tombol bocimi Seksi 2 Oke Tanpa berlama-lama Kita langsung Untuk melihat Penampakan Dari depan Area Jembatan Exit tombol bocimi 2 Parungguda Oke Seperti ini ya Penampakan Dari area depan Jembatan Exit tombol bocimi 2 Parungguda Nantinya Di area ini Tempat Ataupun area Masuk Keluar Tol bocimi Seksi 2 Terlihat ya Di depan sana Satu Eskavator Sedang Meratakan Area Di ujung Jembatan Exit tombol bocimi 2 Parungguda Untuk abutmen Sendiri Terlihat Sedang Dalam Proses Pemasangan Besi-besi ya Yang nantinya Yang nantinya Akan dilakukan Pembetonan Jembatan Da Hal Ademin I Hargi Jembatan Pembetonan Jembatan 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 selamat menikmati terlihat beberapa petugas masuk ke area mungkin akan melakukan pengukuran dan tiba-tiba si amang tahu bulat melintas yang mengganggu konsentrasi nah tahu bulat mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan Talbacimi Seksi 2 di tahun 2022 mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati